Halo, balik lagi kita menonton video JOC Di round kelima ini, klien Indonesia banyak sekali mendapatkan kemenangan Itu akibat permainan, pasukan, dan kombinasi yang cukup keren Dan inilah dia, recap round kelima Ya, kemenangan pertama didapat dari Town Hall 9 Sidrap dari Sulawesi Eh, sorry, Sulawesi Dan inilah menggunakan pasukan-pasukan yang cukup ajaib dan ajib punya ya Dan harus memutar otak bagaimana harus meratakan base ini Dan bisa dilakukan dengan pasukan seperti ini Menggunakan Witches, Pekka, dan juga Golem Bisa dilihat situ, membawa 8 sepel gempa bumi Ya, perhatikan base yang begitu panjang, lebar Tapi bisa diratakan menggunakan pasukan ini Dan menggunakan spell ini Dan saya juga bingung ya Kenapa ini bisa rata Ya, dan sifat dari Witches itu berbeda sekali ya Skeletonnya itu berbelok semaunya sendiri ya Dan susah sekali untuk ditebak dan Memang-memang luar biasa keren ya Inilah Glaser dari Stone Hall 9 Sidrap Mister atau Mrs. Rini ini ya Mendapatkan 3 bintang dari attacknya Dan wow Masih banyak sekali ya bangunannya Dan Witches dan hanya beberapa wizard ya disitu Dan tersisakan Archer Queen yang belum mengeluarkan ability-nya Wow, Golem pun hanya tersisa 1 Dan ya memang Ini base lebar seperti ini Untuk antisipasi Untuk menyangkal Witches Tapi ini bisa diratakan juga dengan Witches Keren ya Biasanya Menggunakan 4 jam spell Tapi ini menggunakan langsung ya 8 spell gempa bumi Oke, mantap sekali disini 3 bintang pertama Dan Ya, kali ini Kita tidak Perlihatkan attack dari musuh Karena apa Ya Musuh hanya memakai pasukan-pasukan yang biasa saja Dan Buat kalian semua ya Ini Stone Hall 9 dari Indonesia Banyak sekali kreasi-kreasinya Dan itu yang Saya suka dari Indonesia ya Banyak sekali menciptakan pasukan Dan kombinasi terbaru Dan bisa meratakan base-nya Dan banyak sekali trik yang nanti akan kita dapat dari sini Dan keren buat Stone Hall 9 dari Indonesia Dan Itu yang menyebabkan Indonesia Menang ya Di ronde kelima ini Banyak sekali mendapatkan kemenangan Oke, seperti ini Menggunakan Apa ini Queen Walk Hawk Raider ya Membawa 1 ccnya adalah Golem Oke Masih dari Sidrap ya Mister Ilang Ilang atau Hilang Atau Gilang ya Kurang tahu ya Ya Kali ini membawa 2 raid spell Untuk memberikan kemarahan Archer Queen Pastinya ya Queen vs Queen Tanpa diberi ability Karena masih ada Dari Kemarahan Spell ya Raid spell Oke Pancing cc menggunakan Satu Hawk Raider Tepat sekali ini Satu trik Ya Sangat disayangkan Melentang Akibat Trap Oke Pancing menggunakan Wizard Oke Dan Red spell Disitu Red spell disini Untuk memberikan kemarahan Wizard Dan juga Wallbreaker Supaya bisa menjebol Tembok Oke Dan Pastinya disitu Karena ada cc keluar Dan juga Untuk menghalau Yang namanya Barberan King Oke Barberan King mati Cc Mati Dan dibantu Satu wizard Dan saatnya mengeluarkan Golem disitu Tepat sekali ya Golem disitu Sudah diberi jalan Sebelumnya Dan di belakangnya Barberan King Cukup Barberan King Dan dibantu 1 1 2 3 Come on 4 wizard Bisa masuk ke dalam Oke Keren Tanpa menggunakan Jump spell Tanpa menggunakan Wallbreaker lagi Dan saatnya mengeluarkan Hog Rider Ya Mengeluarkan Hog Rider nya pun Tidak sekaligus Karena disini ada yang namanya Chain Bomb Dan juga Wizard Tower Ya Tepat Situ ya 1 2 3 4 1 2 3 4 Dikeluarkan Perlahan Namanya Hog Rider Oke Dan 1 spell Skeleton disini Ternyata membawa 1 spell skeleton Untuk apa Ya Pastinya untuk Mengecoh Defender Supaya mengarah ke Skeleton Dan akhirnya Hog Rider Dengan aman disitu ya Menghancurkan Bangunan Keren Inilah sebuah Trick Yang tidak ada di Negara manapun Oke ya Pastinya Banyak sekali Kejutan ya Dari Town Hall 9 Indonesia ini Keren Luar biasa Dan Mantap jiwa Maju terus Town Hall 9 Indonesia Ya Selanjutnya Inilah dia Town Hall 9 Caruban Ini sangat Dramatis sekali ya 59 Versus 59 Aduh Sangat-sangat Mengerikan disitu ya Oke Yang pertama adalah Attack Dari Paul Gilbert Ya Menggunakan Wow Queen Walk Naga Lava Dan Balon Bisa dilihat disitu ya Pasukannya cukup Banyak Re Banyak Ya Tujuan dari Archer Queen ini Ini adalah Untuk Menghantam Menghancurkan Air Defend tentunya ya Inilah sebuah kombinasi yang Ditunggu-tunggu Dan tentunya banyak sekali Trik-triknya ya Seperti Giant Untuk Tameng Agar Worldbreaker Bisa menjebol Tempok Nah itulah Satu trik Sudah kalian Dapat dari Video ketiga ini ya Oke Dan pastikan disitu Red Spell ya Kita harus lihat disitu Lingkaran dari Cece Persiapkan Dan Cece keluar tepat Masih mendapatkan Yang nama Red Spell Dan Satu Poison Untuk menghalau Naga dan Balon Keren Keren Oke Ya Dan Barbaran King Dikeluarkan Kemon Dikeluarkan dari sebelah mana Barbaran King sudah dikeluarkan Dibantu Wizard disini ya Oke Ternyata di sebelah sini Lupa saya Perlihatkan disini ya Oke Di sebelah sini dia Barbaran King baru kelihatan Ya Menghancurkan Town Hall Dibantu Baby Dragon Dan Queen disitu Masih belum mati ya Belum hancur ya Dan saatnya kita akan Keluarkan Yang namanya Naga ya Dragon Dan Dragon terkena Yang namanya Shaking Manning Belum hancur ya Membawa 3 Naga disini Dan Haspel disini Untuk membunuh Archer Queen Tepat sekali ya Naga level 4 ini Sungguh Luar biasa Diserang oleh Wizard Tower Berapa kali belum Mati Dan masih utuh Bawa 3 Ya pulang Pulang lagi Masih ada 3 Keren Oke dan Lava sebagai Tameng dan Balon di belakangnya Wow Hograder Masih belum Dikeluarkan Balon 2 Belum dikeluarkan Dan 1 Red Spell pun Belum dikeluarkan Ya Teren Keren Disitu ya Naga bawa 3 Dari tadi Dari pertama Membawa 3 Masih tersisa 3 Keren Sekali ya Dan Tidak ada Satupun yang mati Padahal disitu Menghancurkan Archer Queen Membunuh Archer Queen Oke Dari Attack kedua Oleh Ataki Dari Caruban Caruban Ini nama Sebuah Kabupaten Caruban Oke Menggunakan Queen Walk Disini membawa Golem Valkyrie Perhatikan ya 13 Valkyrie Tanpa Menggunakan Jump Spell Tanpa Menggunakan Kempa Bumi Disini Valkyrie Tugasnya Selain Menghancurkan Defense Menghancurkan Bangunan yang lain Dia juga Sebagai Wallbreaker Wow Valkyrie Sebagai Wallbreaker Mari kita lihat Bersama-sama Ya Ability sudah Dikeluarkan CC keluar Di Halo Menggunakan Satu potion Bisa dilihat Disitu CC nya adalah Archer Dan Satu Baby Dragon Oke CC sudah mati Dan Kita mau Lihatkan Golem sudah Dikeluarkan Aduh Suara Aku terganggu Oke Golem dikeluarkan Dibantu Di belakangnya Barberan King Dan Wizard Oke Pertama adalah Wallbreaker Untuk menjebol Tembok pertama Dan bisa kita lihat Menjebol tembok Kedua Menggunakan Red spell Valkyrie itu Sangat marah Dan Bisa dilihat Dengan sangat cepat Tembok bisa Diancurkan Oleh yang namanya Valkyrie Dan red spell Kedua Bisa dilihat Disitu Yang namanya Storage God Storage Dengan juga Elixir Wow Dengan cepat Disitu Valkyrie Mendapatkan Healer Dan healing Juga dari Healer Dan tembok Berapa lapis Disitu Dengan mudah Dicebol Menggunakan Tembok Menggunakan Valkyrie Dan tepat Sekali disini Disamping Sepelah Kanan Ada Valkyrie Tiga Valkyrie Tadi Dikeluarkan Dibantu Yang namanya Wisat Saya sangat Seru melihat Valkyrie Sebagai Wallbreaker Menghancurkan Tembok Langsung Dengan Kapaknya Dua Bangunan Langsung Dengan Mudah Keren Itulah Valkyrie Sebagai Wallbreaker Memecahkan Tembok Dan Bisa dilihat Golem pun Masih Keren sekali Ini Valkyrie Memang Sangat Unik Pasukan Yang Very Very Fantastik Bisa Dari Ujung Sampai Ke Ujung Pas Ini Rata Oke Selanjutnya Dari Tahun Halo 9 Sayap Garuda Indonesia Ceria Mengalahkan WAV WVP Inilah dia Mr. Leo Menggunakan Golem Witches Dan Juga Baby Dragon Wow Kombinasi Terbaru Dari Sayap Garuda Indonesia Ceria Menggunakan Go WI Dibantu 5 Baby Dragon Keren Keren Sekali Disitu Membawa Dua Jam Spell Mengarahkan Golem Mengarahkan Witches Mengarahkan Skeleton Mengarahkan Barbering King Dan juga Mengarahkan Queen Menuju ke tengah Dan Membunuh CC Dan Menang arah Ke Archer Queen Tepat Sekali Sangat 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 Santai Mengeluarkan Baby Dragon Untuk Memberusakan Area Sebelah Pinggir Sebelah Sini Yang Tidak Terjangkau Oleh Defender Dan Hanya Terserang Archer Tower Karena Disini Defender Letaknya Berkumpul Jadi Satu Di Sebelah Situ Dan Sementara Bagian Tengah Dibrak Oleh Yang Namanya Witches Wizard Golem Barberan King Tepat sekali Dan Baby dragon Masih utuh disitu ya Membawa 5 baby dragon Keren Dan ya bisa dilihat disitu Satu air defend Tersisa satu air defend Dan spell skalaton untuk membunuh Menghancurkan yang namanya Mortar dan baby dragon menghancurkan Satu tesla Ya tepat dan Berbarangan dari itu Air defend habis dan Baby dragon mendekat Keren good job sekali Mantap ini baru Ya menggunakan pasukan ini Dan kalian bisa tiru Oke selanjutnya Kali ini dari Wak Doyok Menggunakan Oke Pasukan yang namanya Queen Walk Witch Hog Rider Ya bisa dilihat disini permainan Queen Saya zoom disini Queen sudah dikeluarkan Queen sudah dikeluarkan Belum dikeluarkan yang namanya Yang namanya Healer ya Karena disitu ada Archer Tower dan juga Air defend Bisa terjadi Healer diserang ya Oke Bisa disitu membantu Supaya Queen masuk ke tengah Ya tepat disitu ya Setelah Archer Tower mengarah ke Queen Baru diberi Healer dan Wallbreaker baru dikeluarkan Tepat sekali Masuk Keren Dan satu wallbreaker Untuk testing CC keluar Waduh terkena yang namanya Drap Sangat disayangkan Dan CC belum keluar ya CC belum keluar Oke baru keluar disini Di Peri Red Spell dan juga Yang namanya Poison Ya Jadi Bagi kalian yang mau menyerang Harus mempersiapkan Melihat Area Dari CC ya Seperti tadi Tepat sekali ya Begitu Queen mau mendekat Langsung di Peri Red Spell dan juga Poison Untuk menghalau Yang namanya CC Ya Dan tadi bisa dilihat Yang namanya Giant sebagai Taming Wizard Dan Cannon Bisa di Hancurkan Dengan Cukup sebagai Giant dan Wizard Oke Dan Sudah dikeluarkan disitu ya Golem Di depan Which is Wizard Dan juga Barbaran King Dan sangat Kreatif banget disini ya Base nya disini Dibagi menjadi tiga Dan diserang Dua bangunan Di sebelah sini Paling utara Paling ujung Paling di atas ini Menggunakan Queen Walk Sementara bagian tengah Menggunakan Golem Witches Dan juga Wizard Ini sangat Benar-benar Sangat kreatif ya disini ya Wak doyo ini ya Dan Hogredder disitu Membantu Membersihkan Dan Balon disini ya Keren sekali Dan sebenarnya Balon dan juga Hogredder itu Tidak perlu digunakan Dan Dua sebel ini Dibuang dengan Keren sekali Attack nya luar biasa itu Bisa sangat Terarah dan Ya tugasnya Queen seperti apa Tugasnya Witches Golem seperti apa Tugasnya Hogredder seperti apa Tugasnya Balon seperti apa Keren Dan inilah Selanjutnya Dari Tanohal 9 Saya bergerudah Indonesia Ceria Menggunakan Delapan gempa bumi Dan juga Satu red spell Dan disitu Bisa lihat Witches Dan Golem Dua Golem Masuk ke tengah Tepat sekali Dibantu di belakangnya Adalah Witches Dan sini Membawa Lima Baby Dragon Lagi-lagi Pasukan seperti ini Kalau tadi di Menggunakan Dua jam spell Dan kali ini Membawa Spell Gempa bumi Keren Ajib Mantap jiwa Wow CC Naga Tanpa diberi Poison Biarkan saja Karena naga Mengejar yang namanya Skeleton Wow Keren sekali Mantap ya Dan Baby Dragon Dikeluarkan disitu ya Tepat disitu Dan Wow Archer Queen Dipunuh menggunakan Barbaran King Ya Ability Barbaran King Membunuh Archer Queen Dan disitu Terdiletakkan Namanya Empat Tres Selaka Unang Tres Selaka Unang Berkumpul menjadi Satu disitu ya Atau PLN itu ya Ya Karena Pertegangan Cukup tinggi disitu ya Ya Baby Dragon Berkumpul menjadi Satu disitu ya Menghancurkan Disitu masih ada Kumpulan Visa Tower Dan juga Archer Tower Tepat sekali Sudah habis Air Defend Baby Dragon Kamu aman Dan Archer Queen Masih ada Wow Archer Queen Sudah mengeluarkan Ability nya Ya Tepat sekali Keren The Edo Master Menggunakan Apa namanya ini Spell Kempa Bumi Dibantu Golem Witches Dan juga Baby Dragon Mantap Jiwa Keren 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 Hanya tersisa Mortal Dan juga Canon Wow Mantap ya Dan Keren Ini sangat Menginspirasi Saya juga Terinspirasi Keren Oke Selanjutnya Turnhole 9 Bone Teddy score nya Saya Terlambat ya Dan Kali ini Menggunakan Golem Lava Balon Lava Dua golem disitu ya Dikeluarkan Untuk Oh Bisa dilihat ya CC dan juga Archer Queen Didetakkan disitu Dan Wow Keren ini Karena tidak Berfokus Untuk menghancurkan Yang namanya Archer Queen Oke Hanya CC yang difokus Dan Jump spell Bisa dilihat disitu Mengarah ke Dua air defense ini Bukan Mengarah ke Yang namanya Archer Queen Oke Dan Barber Ranking Masuk Queen masuk Wizard masuk Dan Belum dikeluarkan Red spell Ya Baru dikeluarkan Red spell disitu Kemarahan Wizard Mengobrak Kabrik bagian tengah Dan Barber Ranking Juga belum dikeluarkan Ability nya Oke Saatnya mengeluarkan Lava dan Balon Dadar Au Ada dua jenis Menghancurkan Membunuh Wizard kita Oke Dan Mempercepat gerakan Balon menggunakan H spell Ya H spell H spell H spell Oke Dan red spell Belum dikeluarkan Sepertinya Red spell ini Untuk kemarahan Di antara Barber Ranking Dan juga Archer Queen Wow Tesla mulai keluar disitu Ya Tepat sekali disitu ya Ada empat Tesla disitu Di depan Archer Queen Dan juga Barber Ranking Dan Untungnya kita Masih terisah Red spell Red spell Ya tepat sekali Langsung kita Kasih Red spell disitu Memberikan kemarahan Balon Dan juga Pecahan dari Lava Untuk menghancurkan Yang namanya Archer Queen Bahaya sekali ini ya Archer Queen ini ya Menyerang Balon Dan juga Menyerang Lava Dan mati Koit Mampus Tonhole 9 Cut Itu dari mana ya Lupa saya Oh nomanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bingung ini Mau dikasih nama apa Sepertinya dia Oke Keren Dari Tonhole 9 Pond Ini adalah Sebuah kabupaten Di Sulawesi Selatan Ya Dari Bugis juga Keren Tetanggaan Dan saudaraan Sama saya Saudaraan Iya Saudaraan Saudara dari mana ya Bisa dari Nabi Adam Bisa dari Istri Oke Oke Salam buat Orang-orang Di Kabupaten Bond Yang artinya Tulang putih Sekuat Apa itu kemarin Saya lupa ya Dan Seperti Kleser-kleser dari Bond ya Mereka Kuat seperti Tulang putih Keren pokoknya ya Yang mempunyai Filosofi yang keren Pokoknya dia Dan patut Dipakai Untuk Sebuah Clan Oke Keren Tonhole 9 Pond Oke Sulawesi Selatan ya Jadi kalau Huruf R itu Yang mencengnya Oke ya Cukup jauh dari Makassar Oke Bisa dilihat situ Mengeluarkan Hog Rider 4 Untuk mengacurkan Archer Tower Disitu ya Bisa dilihat Juga Wow Cedar Dan Bisa dilihat Kita zoom disitu Tanpa diberi Hill Spell Hog Rider Aman sekali Dan saatnya Mengeluarkan Hog Rider Semuanya Golom bisa masuk Ketengah Dan Wow Keren ini Permainan Hog Rider Dari Sulawesi ini Baik Sulawesi Selatan Ataupun Makassar Ataupun yang lain Banyak sekali Menggunakan Hog Rider Dan memang terbukti Sangat ampuh Hog Rider Dan memainkannya Joki Hog Rider Bisa dilihat Disitu Ada yang namanya Jain Bom Pun dilewati Dengan mudah Dan Hog Rider Masih strong Tersisa satu Tesla yang cukup Berbahaya Untuk Hog Rider Dan Iya Hill Spell Wow Ternyata banyak sekali Bom kecil disitu ya Wow Keren Ini namanya Siapa Kal Isam Saya kurang tahu Dibacanya Apa Dan artinya Apa Oke Salam saja ya Oke keren Dua poison belum dikeluarkan Dan mantap Jiwa Keren Salut Apa nama bahasa sana itu Pokoknya keren lah ya Oke Salam buat sodara sana Intinya ya Oke Ini attacknya siapa Saya juga Belum tahu Mantap Semoga terinspirasi Dari attack Ini Dan Tiga bintang Oke Selanjutnya Lagi-lagi Hog Rider Kali Mister Andri Menggunakan Satu golem Dan juga 36 Hog Rider Ya Mengarahkan Golem di depan Sebagai tameng Untuk membunuh CC Membunuh Archer Queen Disitu ya Dan Mengeluarkan Wallbreaker Tepat Jepol Jepol Tembok Dan Golem masuk ke tengah Barbaran King Masuk ke tengah Menuju ke Archer Queen Expo Dan membunuh CC Disitu Keren Ya Keren Dan keren Ya Keren Oke Dan mengeluarkan Hog Rider Bisa dilihat disitu Wow Wow 1 demi 2 3 Berkumpul ya Tidak Langsung berkumpul Tapi Per defense Disitu ya Bisa dilihat disitu Wow Hill spell Di antara Tesla Dan Visa Tower Dan Meletakkan Satu Poison Karena disitu ada Tuyul-tuyul Dan juga Hill spell Untuk Visa Tower Bomb Tower Dan juga Tesla Dan Ini membawa 4 Hill spell Sangat aman Sekali ya Untuk menggunakan 36 Hog Rider Ini Dan keren Bisa kalian Contoh Menggunakan Pasukan ini Mantap Keren Good Job Menukakan Masih Masih terisa Satu Hill spell Ya Mau dibawa pulang Silahkan Mau dibuang Silahkan Ya Tidak jadi masalah Ternyata Dibawa pulang Saja Tidak jadi Dibuang Yang namanya Hill spell Itu Oke Mantap Oke Selanjutnya Dari Tonhole 9 Monster Mendapatkan Kemenangan 60 bintang Full House Dan Bisa dilihat Situ Big Boss Sang leader Dari Tonhole 9 Monster Menggunakan Golem Dan Witches Perhatikan Disitu Trick ya Mengeluarkan Spell Gempa Bumi Baru 3 spell Padahal Harus 4 Ya Karena apa Sebagai Taman dulu Memastikan Golem Disitu Dan Terhenti Terlebih dahulu Tepat Sekali Jadi Jangan Langsung Dikeluarkan Karena Kemungkinan Golem Akan Masuk Dua-duanya Dan Cannon Yang ada Di pinggir Tidak Mendapatkan Tameng Golem Tidak Akan Kesitu Oke Dan Membawa Hill spell Disitu Karena Ada CC Dan Untuk Memberikan Penyembuhan Wizard Witches Barberan King Dan Archer Queen Keren Dan Disamping Kanan Dan Kiri Witches Wizard Witches 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 Dan Wizard Berkombinasi Dengan Apik Dan Keren Wow Mantap Jiwa Disini Masih ada Dua tembok Yang Dua tembok Ini Masih ada Barberan King Dan Queen Disitu Mati Oleh Skeleton Bukan Karena Ability Barberan King Karena Disitu Skeleton Cukup Banyak Dan Baru Keluarkan Ability Barberan King Menyeburkan Tembok Tembok Saatnya Sudah Sangat Diperlukan Ya Hanya Tersisa Dua Canon Dan Canon Ini Sangat Mudah Dikibuli Di Apa Namanya Dibohongi Oleh Skeleton Ya Tepat Sekali Dengan Mudah Disitu Mendapatkan Tiga Bintang Dan Keren Buat Big Boss Membawa Empat Belas Witches Selanjutnya Mister Cepok Menggunakan Witches Lagi-lagi Column Witches Dan Disini Membawa Empat Jump Spell Perhatikan Disini Bentuk Base Unique Base Dan Meletakkan Defend-Defend Yang Cukup Rupaya Dissebelah Disitu Dan Dissebelah Disini Diletakkan Archer Queen Expo Dan Juga Canon Saja Dan Storage Storage Yang Cukup Berat Dihancurkan Jadi Harus Diarahkan Dari Arah Jam 11 Kalau Kalian Menggunakan Dari Arah Jam 4 Disini Witches Akan Susah Menghancurkan Yang Namanya Storage Disitu Oke Dan Langsung Ke Video Lagi Jam Spell Belum Dikeluarkan Mari Kita Lihat Jam Spell Akan Dikeluar Dari Mana Ya CC Keluar Dan Tepat Disitu Satu Poison Dan Mengarah Ke Yang Ada Archer Queen Tepat Sekali Dan Dua Jam Spell Pertama Berberking Sangat Sengit Disitu Menghancurkan Golem Biarkan Saja Kita Tidak Pikirkan Karena Bisa Mati Disitu Berberking Dan Jam Spell Kedua Kemon Tepat Sekali Jam Spell Mengarah Kanya Sangat Tepat Menuju Ke Archer Queen Menuju Ke Town Hall Menuju Ke Expo Menuju Keluar Juga Disini Which Bisa Masuk Kedalam Bisa Masuk Ketengah Keren Sekali Dan Barberking Belum Mengeluarkan Nebrity Dan Satu Canon Gander Disitu Di Kibuli Dipermalukan Spell Spell Skeleton Wow Keren Mantap Sangat Menginspirasi Bukan Inilah Town Hall 9 Asia War Liga Mari kita Dukung Clasher Indonesia Supaya Maju Terus Di Ajang Kompetisi Bergensi Terima kasih Tunggu video Selanjutnya Like Dan Share Video Terima kasih Bye Bye